Intro Selamat menikmati Dari yang untuk part pertama ini Kita ngebahas tentang pertama magic Lalu yang kedua itu status Status kayaknya gak banyak orang yang Tahu gitu kan status kayak Intensity, power Excise dan segala macemnya teman-teman Lalu kita akan bahas juga Tentang weapon Jadi kayak fighting style Weapon sama magic lah segala macem itu teman-teman Di satu part ini oke Kita akan coba untuk bahas itu semua Baru ntar di next partnya lagi mungkin kita bahas Kita bahas tentang ships, lalu kita bahas Tentang drop, terus kita bahas Tentang bounty juga Bounty atau fame nya gitu Segala macemnya teman-teman Untuk di video kali ini kita akan Bahas tentang magic Magics Magic pak, namanya aja Arcane Adventure gitu kan, pasti ada magic Ini kita naik ke saya langsung ya Magic pak ya, nah ini Magic ada macem-macem Banyak banget ya, banyak banget Kalian pada sering nanya ke gue gitu kan Bang, magic apa paling bagus gitu kan Semuanya bagus Jadi kalau kalian perhatikan di bawah deh All magics are around equal power Jadi semua magic Hampir semua magic Powernya tuh sama Kekuatan sama Jadi damage nya sama teman-teman ya Tapi Beberapa Beberapa skill Itu dia punya efek-efek yang Menurut gue Bagus gitu teman-teman ya Kayak contohnya Wood Wood ini tapi agak susah sih Wood agak susah Dia punya Status efek bleeding Kalian bisa baca Dan bleeding ini, ini bagus banget pak Bleeding Lalu kalian bisa Misalkan poison Poison ya Jadi ini Damage Over Time D.O.T Dia 20 detik pak Bayangin ya Sedangkan kalau bleeding tuh Kalau ngasih 5 detik Nah bleeding 5 detik Api juga Burning juga 5 detik gitu teman-teman ya Lalu ada acid Corroding Dia mirip-mirip kayak poison Tapi dia cuma 10 detik Lalu ada magma Melting Dia 10 detik Mirip-mirip sama kayak fire Tapi dia 10 detik Dan dia medium damage Kalau fire tuh dia High damage teman-teman ya Burning Ya jadi setiap Seperti yang gue bilang tadi Setiap magic itu punya efeknya masing-masing Kayak shadow Dia bisa bikin drain Ya kan Tinggal kalian pilih yang mana aja Tapi kalau Dari gue Ada beberapa Magic Yang emang Sedikit OP ya Powernya sebenernya sama Powernya sebenernya sama Tapi Dari segi Attack Size Atau area-nya ya AOE-nya Lalu sama speednya Ya Ada beberapa Magic-magic yang cukup OP Kayak contohnya Explosion Ini Ini branded banget guys Explosion ini branded Kalian gak perlu Skill apa-apa gitu Tinggal spam aja Udah pasti mati gitu Musuh kalian Karena ya Explosion Dia area-nya itu gede banget Dan dia cukup cepat juga Gak lama-lama banget Gak kayak Gak kayak earth Gak kayak metal Pokoknya yang berat-berat kayak gini Biasanya dia Speednya lebih lama Light ya Lalu lightning Ini juga recommended banget Buat gue ya Dua ini nih Karena mereka cepat AOE-nya memang Tidak sebesar kayak Explosion Tapi speednya jauh lebih cepat Kayak si light ini Tapi lightning gak ya Ini lightning juga Salah satu yang branded juga nih Gampang gitu kan Kalian bisa Kalian bisa lihat dari sini sih Size ya Speed Damage Destruction Jadi kalau misalkan damage Kayaknya hampir semua sama Kalian bisa lihat 2 damage ya Kayak gak ada yang sampai 1 gitu Semuanya tuh di 0,8 Ya paling ini satu metal nih Metal yang paling sakit sih Tapi metal lama banget Speednya kalian bisa lihat tuh ya Ya Kalian bisa lihat tuh Damage-damage segala macem Temen-temen Kayaknya hampir Hampir semua sama ya Yang gue recommended Itu kalian bisa pilih yang Size-nya gede Kayak si Explosion ini Liat tuh Size-nya mentok pak ya Lalu kalau kalian gak suka Yang areanya gede Kalian bisa pakai Yang speed kencang Kayak si light Atau lightning ya temen-temen ya Tapi gue lebih nyaranin lightning sih Lightning lebih Branded banget anjir Ngomong-ngomong magic ya Jadi kalau misalkan Kalian ke trailownya Trailownya nih Gue akan kasih trailownya ke kalian Kalian lihat di deskripsi aja Temen-temen ya Oke Jadi untuk magic Kalian bisa lihat disini temen-temen ya Jadi setiap magic Itu tuh dia punya Karena yang gue bilang tadi Dia punya efeksi sendiri Dan dia itu Bisa berefek pada magic yang lain Nah biasanya Kalau kalian udah perhatiin Yang sampai Ininya ya Kayak efek-efeknya Kalau misalkan dia kena acid Dia tambah fire jadi berapa Tambah es jadi berapa Tambah magma jadi berapa Nah itu Biasanya Itu orang-orang yang Awakeningnya Dia ngambilnya yang magi Yang dapet 2 magic sekaligus Jadi kalau misalkan Kalian ambil acid Itu bagus banget Kalau kalian ambil Second magicnya itu fire Karena liat tuh Heal 25% more damage If target is burning Jadi kalau misalkan Musuhnya kebakar Terus kalian pake acid ya Itu bakal tambah sakit lagi Temen-temen Terus kalau misalkan Kalian contohnya Kalian ambil explosion Sama kalian ambil fire Nah kalau misalkan Musuhnya kebakar Atau NPC atau bossnya kebakar Temen-temen ya Terus kalian pake magic explosion Itu akan nambahin damage 20% tuh Deal 20% more damage If the target is burning Nah makanya Biasanya udah perhatiin-perhatiin gitu Dia udah punya 2 magic Atau misalkan dia Satu tim Temennya api Dia explosion Nah itu boleh juga temen-temen Tapi kalau misalkan Kalian ngambilnya kayak conjurer Kalian ngambilnya kayak warlock Kayak gue Gue rasa kalian gak terlalu butuhin ini sih Karena jarang banget sih Ya Itu dia untuk Interactions ya Itu namanya magic interactions Temen-temen ya Ya kalian bisa baca Di trailer Ntar gue kasih di bawah aja temen-temen Kita akan move ke status Oke status dulu nih Karena status juga Menurut gue lumayan penting Let's go Oke temen-temen ya Jadi untuk status Yang gue maksud itu Bukan yang vitality Magic strength weapon Ini mah Ya kalian udah bisa Udah ngerti sendiri lah ya Vitality buat nambahin darah Magic untuk nambahin magic kalian Dan itu dia Ngaruh ke ini ya Apa sih Ngaruh ke mastery kalian Jadi semakin banyak Kalian bisa bikin spell Lalu untuk strength Lalu untuk strength ya Sama strength itu untuk Fighting style kalian Weapon ya untuk weapon Udah gitu doang Simple gitu kan Tapi Yang mau gue bahas Itu status yang ini pak Nih Yang di bawah ini ya Yang power Defense Attack size Intensity Sama agility Nah ini yang kebanyakan orang Kadang-kadang Gak perhatiin pak Tapi sebenernya Impactnya gede banget Impactnya gede banget Jadi kalian mesti ngerti juga Oke Yang pertama itu power Ya jelas Power kalau misalkan kalian Hover ke bawah sini nih Kalian bisa baca sendiri sih Affects the amount of damage You attack deal Jadi kalau misalkan Kalian powernya makin gede Semakin besar damage Yang kalian keluarkan cuy Itu yang Itu yang bagus menurut gue ya Jadi kalian sebenernya Harus ambilnya Kalau bisa power sih Itu kalau gue Tapi kalau kalian lebih pilih Kayak defense Gak masalah Jadi untuk yang Kedua itu ada defense Defense yaudah Jelas Dia nambahin Darah Oke Kalian bisa Tinggal di hovernya temen-temen ya Lalu kalau untuk Attack size ya Attack size ya Dia cukup jelas juga Namanya aja udah attack size Dia tuh nambahin Area of effect kalian AOE kalian makin gede Kalau misalkan Attack size kalian makin besar Lalu kalau intensity Nah ini yang kayaknya Agak membingungkan nih Intensity temen-temen ya Walaupun kalian udah hover gini Kelihatan juga sih Semakin besar intensity kalian Akan semakin Lama juga Efek dari Misalkan magic kalian Kalau misalkan magic Gue kan api Ya Api itu kan nge-burn temen-temen ya Burning kan Jadi kalau misalkan Kalian itu Intensity-nya besar Ya Status intensity-nya besar Itu akan semakin lama Nge-burn ya temen-temen ya Jadi kalau dari awalnya Mungkin cuma 5 detik Mungkin kalau misalkan Intensity kalian 50 Jadi 6 detik Atau mungkin 7 detik Nah itu temen-temen ya Kayak begitu Lalu dia juga mengurangi Cooldown dari ultimate Kalian ya Jadi kalau misalkan Kalian ngambilnya magic Ini kayak gini Orang-orang dajjal Tiba-tiba nyerang gak jelas Gitu kan Apa Coba nih anjir Mana nih anjing Ini Tiba-tiba ngajak berantem Gitu kan Gue emonella Udah mati sana co Goodbye Ini apa coba Sok jago banget co Oh mampu tuh co Ini lanjir Kabur dia co Gue kombo M1 sini M1 sini bro M1 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 aja M1 aja M1 aja M1 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 Sini bro Gue emone bro Gue emone bro Gue emone bro Anjir ini orang M1 Usah terbang gak tuh dia anjir Wah gue mati tuh Gue lagi Ini anjir Bang Tiba-tiba gue ditangkep ya Gara-gara orang dajjal tadi Oke Kita lanjutin Tadi kita sama mana Intensity Jadi intensity dia juga Ngeridus Ultimate kalian Jadi kalau misalkan Kalian ambilnya mage Itu kan kalian udah bisa Ngambil yang namanya ultimate Temen-temen Jadi kalau misalkan Ini Defense Clutch Nah ultimate itu Kalau gak salah Misalkan ini Coba-coba Ada ultimate Nah ultimate art Dia magic level Amp 200 Kalau gue kan gak bisa Gak bisa nyambil Sampai 200 kan Karena gue kan Warlock gitu Warlock itu kan Dia ngambil strength sama magic Gak bagal mungkin Amp 200 Makanya Kalau kayak gue Itu gak ada ultimate Sama sekali cuy Makanya gue gak begitu peduli Sama intensity Status intensity Tapi kalau misalkan Kalian punya ultimate ya Dan itu kan damagenya sakit banget ya Ya gue saranin kalian Naikin juga intensity kalian sedikit Karena ya Semakin gede intensity kalian Cooldown dari ultimate art kalian Itu akan semakin Semakin kecil temen-temen ya Oke lanjut Agility Ya agility jelas Movement Jumping High jumping Udah gitu doang Simple Kalau kalian Mau misalkan Cosplay gitu Jadi kilua gitu Cepat gitu kan Kalian naik agility Gak masalah temen-temen ya Terus kalian pakenya lightning Terus agility Itu kenceng banget pak Kenceng banget kalian Gila Gak ada obat temen-temen ya Oke Jadi Gimana bang cara dapetinnya bang Gampang Ya dari equipment kalian cuy Jadi kalau misalkan kalian Hover ke equipment kalian nih Kayak gini nih Dia ada kayak power Ada tanda kayak Oren Lalu ada tanda kayak attack size Nah itu berarti dia nambahin Nambahin power 19 Nambahin attack size 13 Lalu nambahin agility 13 Gitu temen-temen ya Jadi kalau misalkan build kalian Kalian pengen nambahnya power Kayak gue Ya kalian carinya Yang oren ini cuy Yang bintang oren ini ya Yang nambahnya bintang oren Kalau bisa di semua equip kalian Ada si bintang oren ini cuy Ya Kalian bisa enchant juga ya Enchant kalian bisa cari di kota aja Ada Dia alchemy namanya ya NPC namanya alchemy Kalian bisa Kalian bisa enchant disitu juga Dan kalau enchant Kalau kalian mau dapetinnya power Itu kalian carinya tuh Yang strong Jadi kayak misalkan Apa gue punya ya Punya gak ya Punya gak ya Nah kayak gini Strong lime seafirer Seafirer Hoat Temen-temen ya Jadi kalau misalkan dia strong Dia akan nambah yang namanya Power Tapi kalau misalkan dia hard Nah kayak gue nih yang gue pake Ini yang gue pake sekarang hard Imagine Tapi gue mau mati cuy Gue mau dieksekusi Imagine Oke Tapi sampai mana kita ya Imagine gue dibunuh orang cuy Ya Untuk ini ya Apa tadi kita masih ngebahas equipment ya Status Status oke kan Ya Seperti yang gue jelasin tadi Untuk status ya Kalian bisa cari aja Mana yang sesuai dengan kalian Kalau gue sih ikutin Kalau kalian mau ikutin build gue Gue tuh gedeinnya power Temen-temen ya Jadi misalkan kayak gini Heart Ravena Dia walaupun hard Tapi dia punya status Powernya 21 Tapi kalau misalkan Ada yang lebih bagus gitu Misalkan power Ravena Oh itu pasti Gue bakal pake itu sih Jadi Kalau gue sih defense Gak perlu Gak perlu taruh gede Yang penting Power gue tuh gede Temen-temen ya Kayak misalnya ini juga Strong lion of Ravena legging Nah ini gue pake juga Kenapa? Karena dia strong Temen-temen ya Kayak lagi Strong Nah kalau untuk bursting kayak gini Ini bursting dia Naikin attack size Temen-temen ya Lalu kalau amplified Amplified tuh dia naikin intensity Lalu kayak nimble Sama swiftness Tau gue naikin agility D2 ini Ya kayak gitulah Ya itu dia untuk status Temen-temen Kalian bisa liat tuh Darah gue Jadi segini temen-temen ya Walaupun tadi Gue cuman berapa Kita liat Tanpa pake equip apapun Itu tuh gue cuman 900 900an darah gue ya Tapi kalau misalkan Gue pake equip Ya equip yang bagus gitu Yang ada Statusnya Itu dia akan Tambah sakit pak Kayak gini Gue pake Terus tadi gue pake ini Heart power Sama ini ya Heart cap of Ravena Nah ini bagus juga nih Lalu kakinya gue pake yang ini Nah Jadi berapa tuh 1300 Sedara gue temen-temen ya Abis itu Power gue 73 Yang artinya udah sakit ya Defense gue 391 Seharusnya bisa lebih lagi Lalu attack size cuman 31 Karena gue gak ngincet attack size banget sih Karena gue kan kebanyakan pakenya M1 gini kan M1 gini Terus paling ya skill-skill kayak begini gitu Skill yang begini nih Combo 2 ini Paling ya itu doang Tapi gue gak begitu nyari attack size Nah kalau kalian mau nyari attack size Ya tinggal disesuaikan saja Nah Itu dia untuk status Sekarang kita move ke Weapons Jadi ada 3 weapons disini Yang pertama magic kalian Ini magic Udah pasti lah ya magic kalian Lalu yang kedua itu adalah Fighting style Fighting style kayak begini Lalu yang ketiga itu ya Weapon Misalkan kayak yang gue pake ini Ya ini Si ini ini ya Kayak spear gini cuy Banyak sih Weaponnya ada banyak sih Kalau kalian perhatiin disini Weaponnya ada banyak tuh ya Banyak banget Ada sunken juga Gue punya sunken juga by the way Anjir Mantep juga ya Sejak kapan gue punya sunken co GG juga co ini Besunken sword Nah kita bahas dari magic dulu kali ya Magic ya udah Ini ya gampang ya Magic kalian dari Kalian tinggal liat ke info aja Lalu kalian ke magic ya Kalian klik aja magic kalian Dan kalian bisa ngebuat Magic kalian sendiri cuy Ya Kalian bikin bebas Kalian mau bikin define missile Dua kali kayak gue Ini kan gue dua-duanya Belas ya Basic spellnya belas Dua-duanya belas Cuman beda Jadi kalau untuk define missile Itu gue cuman satu doang Kayak begini Sedangkan kalau define arrow Itu gue kayak begini pak Eh itu F ya Salah salah Define arrow gue kayak begini Ya Jadi kayak banyak gitu Nah Kalian tinggal bisa Bisa atur-atur sendiri cuy Itu untuk magic Itu untuk magic Gue gak akan banyak Banyak bahas tentang magic Karena ya kalian bisa Kalian bisa edit-edit sendiri lah Ya Banyak banget itu Untuk explosionnya juga macem-macem gitu kan Kalian bisa liat di edit aja nih Ada style nya bisa di place Bisa kalian di diri kalian sendiri Kalau gue place karena lebih gampang Lalu bisa pilar Bisa shockwave Bisa spear Kalau gue ambilnya pilar aja Size ya Kita ngomongin size Nah kalau size Itu dia semakin kecil size nya Itu semakin sakit damage nya Setau gue Itu setau gue temen-temen ya Lalu duration juga Jadi kalau semakin banyak Dia damage nya semakin gak sakit Tapi ya gak hit nya bisa banyak gitu Jadi kalau misalkan kalian kombonya Misalkan Naikin Turunin size Naikin duration Nah ini dia bagus juga nih Karena Walaupun size nya kecil Tapi dia kemungkinan kena nya tuh Banyak temen-temen ya Dia 5 kali gitu kan Apalagi kalau misalkan kalian Pilihnya yang self gitu ya Yang diri kalian sendiri Nah itu lebih mantep lagi Tapi kalau gue Ya naikin size nya cukup Karena gue butuh AOE juga gitu kan Lalu duration 1 aja Karena damage nya udah sakit Lalu ya ini casting style Terserah kalian Cuma animasi doang sih Ini animasi doang Kayak mau logik ini Mau 2 hands 2 hands up Unleash Kalau gue unleash sih Jadi mantep temen-temen ya Oke Itu untuk magic Lalu untuk fighting style Nah ini Fighting style Fighting style itu gak bisa sembarangan temen-temen ya Untuk awal-awal kalian tuh cuman dapet yang namanya Combat That's it man Dan kalian mesti keliling-keliling Kalian mesti keliling-keliling tempat aja Keliling-keliling semua pulau Untuk nyari trainer Jadi kalau misalkan di kota ini Di Ravenna Itu kalau gak salah ada thermofis Di bagian mana ya Kalian cari-cari aja di sebagian ini Bentar gue cari deh Gue coba cari temen-temen ya Setau gue kalau di Ravenna Itu dia ada thermofis Temen-temen Ini dia Ini bukan sih Eh bukan deh Bukan Bukan di bagian sini Kayaknya di sebelah sana dah Iya guys sebelah sana Ya pokoknya kalau di Ravenna Itu dia Fighting style itu thermofis Dan itu fighting style ada macem-macem Ada thermofis Ada yang kayak fishman karate Lalu ada juga Cannonball yang sempet gue pake juga Itu bagus juga Lalu ada boxing juga ya temen-temen Jadi ada lumayan Lumayan banyak ya Ada lumayan banyak Dan ini ya Yang gue pake sekarang iron leg ya Jadi kayak sanji gitu cuy Jadi cocok banget Kalau misalkan gue api gitu kan Ini gue Ini gue kaki gue berapi-api Jadi kayak bener-bener Diabe jambe Gila mantep banget coy Ya kayak gitu Jadi ya kalian tinggal cari aja Gue taro di trelo Kalian bisa cari di trelo aja temen-temen ya Nah Si fighting style ini Ini tuh mirip juga sama magic Itu kalian bisa edit-edit juga Kalian bisa liat nih disini tuh ya Jadi kalian bisa edit-edit juga Terserah kalian kayak gimana Sama Jadi sama-sama purchase Sama kayak magic Makanya kenapa gue pilih Gue pilih fighting style Daripada weapon Kenapa? Karena ya bisa skillnya bisa banyak Gue bisa atur sendiri Skill gue bisa berapa banyak gitu kan Bisa Damagenya berapa gitu kan Seperti yang gue kasih tau tadi Explosion size Jadi semakin kecil Semakin sakit damage-nya Itu aja yang perlu kalian inget ya Jadi kalo misalkan semakin kecil Itu udah pasti semakin sakit Ya Mau dari size Mau dari duration Semakin kecil Semakin sakit Udah itu doang Oke Lalu bisa knockback juga Jadi banyak banget lah temen-temen ya Itu untuk fighting style Bagus banget Kalo kalian mau jadi warlocknya gue Gue saranin Ambil fighting style-nya tuh Thermo Fish Sama boxing Kalo nggak cannonball Tiga itu sih Iron leg gue nggak begitu saranin sih Walaupun iron leg sebenernya sakit juga Iron leg sakit juga Karena dia ada knockbacknya gitu Setiap kali dia nendang Dia ada kayak knockback gitu Jadi kalo kalian tendang musuh Dia kayak knockback ke belakang gitu cuy Sedangkan kalo kayak thermo fish Nggak gitu kan Cannonball paling ya Cannonball kayaknya nggak juga deh Cannonball nggak Tapi cannonball Itu dia boros banget Tapi OP Cannonball OP Dimana kalo kayak Kan namanya cannonball fish Kalian pakenya cannonball gitu kan Tergantung dari Kalian punya berapa cannonball gitu disini Kalo misalkan kalian punya banyak cannonball Ya udah Lebih enak gitu kan Lebih gampang temen-temen ya Tapi boros Udah itu aja sih Nah ini dia thermo fish nih Di belakang ternyata cuy Ini dia bener disini Ini thermo fish nih Kalian bisa ngomong aja sama NPC-NPC trainer Bener kayak begini Untuk ngajarin kalian fighting style Itu untuk fighting style ya Untuk lokasinya Gue taruh di trail di bawah aja Kalian bisa cari aja Oke Ya untuk weapon temen-temen ya Jadi weapon juga punya skill Sama kayak fighting style Tapi dia lebih sedikit temen-temen ya Untuk saat ini sih Untuk saat ini Tapi gue Iya kayaknya Kayaknya lebih sedikit deh Weapon lebih sedikit untuk saat ini Jadi kalo kalian punya weapon Kalian bisa liat skillnya Dengan cara kalian Voxive aja Kalian tahan shiftnya ya Kalo dia akan ada skillnya tuh Kalian bisa liat tuh Sunken Sword Skills Temen-temen ya Kalian bisa baca Aradar udah gak keliatan sih Tapi ya masih keliatan lah Kayak misalkan ini tuh ya Gue agak sini aja tuh Jadi ada dua skill Piercing Stray sama Shining Cycle Ini untuk Lens of Loyalty temen-temen ya Lalu ada juga tuh Arden Rise Counter sama Ultimate Art Annihil-nya Tapi Itu masih belum bisa Masih belum bisa kalian buka Karena emang dari gamenya Belum bisa Walaupun Weapon level kalian tuh gede ya Walaupun status kalian weapon gitu Mentok gitu misalkan Tapi tetep gak akan bisa Karena ya Dari gamenya belum ada skillnya Jadi emang Kalo kalian pake weapon Itu dia cuman dua skillnya Itulah kenapa Gue pilihnya Fighting Style Kenapa? Karena Fighting Style Ya lebih banyak gitu Skillnya tuh lebih banyak gitu Gue bisa Gue bisa pilih gitu kan Ini Gue bisa pake Flaming Shot Bam Tuh ya Jadi banyak skillnya Tapi terserah kalian juga sih Kalo kalian mau misalkan weapon Karena weapon ini sakit Jujurnya weapon ini sakit Damage-nya jauh lebih sakit Daripada Daripada kalian Fighting Style sih Kalo menurut gue ya Gue udah coba untuk lawan Yang pake weapon Wah gila sakit banget pak Apalagi yang pake Pedangnya tuh Pedang-pedang yang kayak Lens of Loyalty Sunken Sword Pedangnya Komodor nih Komodor Kai nih Waduh itu gila Sakit banget Anjir pak ini damagenya pak Itu dia untuk weapon ya Jadi untuk weapon kalian dapetinnya Kalo mau yang kayak begini-begini nih Yang rada-rada unik ya Kayak misalkan Sunken Sword Lens of Loyalty Terus ini Noble Thunder Spear Komodor Kai Itu kalian mesti Ngelawan boss ya Kecuali Sunken Namanya Sunken Kalian mesti farming Mancing Kalian mancing Sampai dapet Sunken Treasure Nah Sunken Treasure tuh Isinya ada Sunken Sword Ada Sunken Armor Temen-temen ya Itu untuk Sunken Tapi kalo untuk sisanya Kayak Lance of Loyalty Silent Blade Yang sekarang gue pake Noble Thunder Spear Nah itu kalian bisa dapetin dari boss Lalu ini juga ada di nih Triasta of Bronze Nah ini kalian juga bisa dapet dari boss juga temen-temen ya Untuk bossnya apa aja Boss dropnya apa aja Kalian tinggal Cari di Trello aja Udah ada kalian temen-temen ya Udah jelasin juga di bawah Kayaknya itu dia temen-temen Untuk video gue kali ini ya Untuk next Gue akan ngejelasin tentang Sistem Bounty kali ya Sistem Fame Fame dan Bounty ini ya Bounty Fame Lalu abis itu gue pengen ngejelasin juga Tentang Kapal Ships Jadi karena ships juga Cukup rumit Ships itu cukup rumit juga Jadi ya Gue akan coba untuk jelasin juga Di next part temen-temen ya Oke Ya itu aja Thank you temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton dari lain lagi Like jangan suka Dislike kalau kalian suka Saatnya mau Gak usah coba Kita ketemu lagi temen-temen di video-video kita Bye-bye 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 Bye-bye